Oh itu sob itu yang bergerak kecil-kecil itu burayaknya sob ya karena masih halus sekali sob itu dibawah setiap om itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini sobat semua dimanapun kalian berada semoga tetap sehat tetap selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan segala urusannya dilancarkan rezekinya amin ya robbal amin tempatan ini sob ingin berbagi sedikit tip ya sob berbagi tip atau berbagi pengalaman terutama untuk pemain cupang pemula ya sob atau cupang mania kemarin itu saya ada bikin video ya sob sebelumnya itu ada beberapa hari yang lalu saya ada bikin video tentang cara mengawinkan ikan cupang ya sob kebetulan saya coba mengawinkan ikan cupangnya itu di dalam soliter sob jadi nggak dibag atau di dalam ember ya sob ya kebetulan ini udah 4 hari sob 4 hari setelah pembuahan ya sob antara jantan dan betina itu biasanya 72 jam ikan cupang itu sebenarnya udah menetas sob telurnya kalau udah dibuahi oleh si jantan ya sob ini kebetulan ikan cupangnya itu udah telurnya itu udah 4 hari ya sob artinya ini udah menetas sob ikan cupangnya udah menjadi burayak sob ikan cupangnya itu saya aja semoga bermanfaat bagi pemula ya sob ini dibelakang saya sob itu ikannya sob ya nah ini udah berumur sekitar 4 hari sob ini udah dipastikan jadi burayak ya sob semoga ini telurnya netas setelah dibuahi oleh si jantan ya sob yang betinanya udah saya angkat sob itu biasanya dua hari setelah perkawinan itu betinanya biasa saya angkat ya sob ya nggak usah kita biarkan disitu sob betinanya jadi yang tinggal ini jantan untuk merawat anaknya ya sob sampai bura sampai menjadi burayak sob itu biasanya seminggu kita biarkan si jantannya itu ya sob di untuk menjaga burayaknya kebetulan saya ini biasanya dua minggu sob baru saya pisahkan antara jantan dan burayak itu ya sob ya oke sob kita pantau sob burayaknya sob ya sedikit berbagi juga sob tentang perawatan ikan cupang di usia 1-2 minggu ya sob karena ikan cupang itu sob burayak ikan cupang itu di usia-usia seperti itu sob yang rawan mati untuk berbagi untuk burayaknya ya sob ya itu biasanya jadi sobatku semua telur apa ikan yang udah kita kawinkan kemarin sob udah menetas telurnya ya sob ya ini kebetulan di ini sob di udah empat hari menetas ya sob ya umumnya sob 72 jam sebenarnya telur telur ikan cupang yang udah dibuahi itu sebenarnya udah menetas sob ini kebetulan di usianya ini umur 1-4 hari ya sob ya setelah saya angkat kemarin betinanya itu sob ini kita coba cek telurnya sob burayaknya sob ya mudah-mudahan jelas ini sob nih nah itu kecil-kecil sekali sob ya ini usianya ini sob eh 4 hari ya sob ya nih nih mudah-mudahan jelas nih tuh sob tuh yang kecil-kecil ya sob ya itu burayaknya sob ini cukup banyak sob yang menetas burayaknya ya jadi yang tinggal ini jantannya sob untuk menjaga burayak ini ya sob ya kebetulan sob biasanya jantan itu saya angkat setelah umur 2 minggu artinya burayaknya ini udah bisa berenang ya sob ya ini nanti setelah 2 minggu sob harus kita pindahkan di tempat yang besar ya sob ya tuh mudah-mudahan jelas ya sob ya Hai nah ini cukup banyak nih sob yang yang menetas telurnya sob ya ini di atas nih tuh kecil sekali itu Hai nah ini umur 4-4 hari sob udah boleh kita kasih makan ya sob ya kita kasih imposoria Hai atau ini sob boleh juga eh artemia ya sob kebetulan saya biasa pakai artemia sob Hai artemia kultur ya sob ya itu banyak jual di di itu sob di toko online Hai untuk baby-baby ikan cupang ya sob ya Hai itu termasuk bagus sob pakai pakai artemia sob ini kan masih kecil sekali ini burayaknya jadi masih belum bisa kita kasih kutir sob apalagi jantik nyamuk ya sob ya Hai jangan sama sekali dikasih kutir atau jantik nyamuk sob jadi makanan burayaknya nanti ini sob ini kebetulan belum saya saring ya sob ya artemia artemianya sob ini saya kultur masih saya kultur sob ini biasanya 24 jam udah netas semua sob ya kulturnya sob artemia artemia untuk makanan burayak ikan cupang ya sob ya nah ini saya masih kultur sob nanti kita pisahkan sob cangkangnya dengan artemianya ya sob ya nah jadi yang kita kasihkan nanti itu artemianya sob atau artemianya untuk makanan burayak ikan cupang ya sob coba saya ini sob nih ini kurang jelas sih eh eh tuh sob kecil sekali sob burayaknya ya sob ya nih ha ini ini kena pantulan cahaya sob ya jadi kurang jelas ya ini ikan apatar ya sob ya ikan jenis apatar sob nah itu mudahan nampak ya sob ya nih nah ini sob nih ini burayaknya sob ya nih nah ini cukup cukup banyak sob ini tapi ini masih harus kita rawat sob cara perawatannya itu tadi sob ya kasih makan ini sob eh artemia sob artemia yang bisa dikulturkan itu sob ya nanti setelah umur 2 minggu baru kita kasih ini sob kasih apa kutir ya sob ya nah nanti setelah 2 minggu si jantan ini boleh sob kita pijah artinya kita pijahkan ya sob antara burayak ini dengan si jantan sob nih lumayan banyak nih telurnya yang menetas sebenarnya di disini juga ada sob nih cuman gak nampak ya sob ya nih di tempat dia waktu menyimpan telur itu sebenarnya banyak sob burayaknya di bawah itu ya sob ya cuman gak bisa kita ambil nih sob gambarnya ini terlalu kecil ya karena burayaknya masih halus sekali nih sob nih ha nah ini burayaknya sob hmm ini ha ha mudah-mudahan ini ini ya paling gak 60% hidup sob ini gak semuanya nanti hidup ya sob ya itu tergantung perawatan kita lagi sob karena rawan mati itu di usia 1-2 minggu sob biasanya burayak ikan cupangnya ini ya sob ya nah ini cukup jelas ya sob ya mudah-mudahan jelas ini sob nampak nih burayaknya ini nanti kebetulan artemianya udah saya ini sob udah saya kultur ya sob ya nanti ini kita kasih makan ikannya burayaknya ya sob ya nih sob nah ini banyak sekali nih oh burayaknya ternyata mengawinkan cupang di soliter juga bisa sob ini saya coba-coba ya sob ya coba-coba mengawinkan cupang di dalam soliter sob jadi tadi udah kita lihat sama-sama ya sob burayaknya sob alhamdulillah telurnya itu lumayan banyak ya sob yang menetas itu semoga hidup aja sob nanti kita pindahkan sob pindahkan di tempat yang agak besar ya sob sebenarnya ini udah boleh kita pijah sob umur 4 hari itu sebenarnya udah boleh kita pindahkan ke tempat atau ke wadah yang lebih besar ya sob ya tapi saya kebiasaan itu memang di umur 1 minggu sob baru saya pindahkan ke wadah yang agak besar ya sob itu boleh mungkin video kali ini itu dulu sob semoga bermanfaat ya sob terutama untuk ini pemain cupang pemula ya sob yang baru coba ngebreeding atau mengawinkan ikan cupang sob jadi itu sekian tip dari saya sob semoga bermanfaat saya ucapkan terima kasih yang selalu hadir yang baru ketemu dengan channel ini sob atau yang buruk mampir ya sob jangan lupa meninggalkan jejak like comment dan subscribe nya sob semoga channel ini tetap konsistem bikin video ya sob saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax